Buat kalian semua datang kita uwa di Kan Rerong Ini di lapangan Karebosi Bisa diakses itu di jalan Kartini Nah disini selain kita bisa olahraga Juga ada tempat kulinernya Nah itu dia namanya Kan Rerong Halo guys Halo Tel Ketimsi Oke kita sambil jalan ya Menelusuri Kansai kuliner Kan Rerong Di Karebosi Kebetulan saya selalu meliput di tempat ini Jadi lokasi ini adalah salah satu Pusat revitalisasi Untuk pedagang kaki lima Jadi seluruh pedagang kaki lima Di beberapa kecamatan itu Ditampung disini Makan kip Guys kembali lagi Aku ingatkan jangan lupa Subscribe my youtube channel Dan jangan lupa juga like, komen, and share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guys kali ini saya bersama dengan teman saya Iin Selamat datang dalam vlogku Iya Kali ini kita mereview tempat-tempat yang unik di Makassar Buat kalian semua datang kita Di Kan Rerong Jalan apa ini ya? Ini di lapangan Karebosi Bisa diakses itu di jalan Kartini Nah disini selain kita bisa olahraga Juga ada tempat kulinernya Nah itu dia namanya Kan Rerong Apa sih disini In? Disini tuh banyak pilihan sebenarnya Jadi buat yang sudah olahraga Bisa pesan kelapa muda Ada juga es pisang hijau Ada es teler Es cendol Terus banyak lagi kalau bagian depan itu Bisa pesan minuman Jadi kayak warung kopi Begitu juga ada disini Oh disini ada warung kopi juga? Ada Pertama kali saya kesini sejak dibukanya ini Jadi saya belum tahu In kan udah sering kesini Ya boleh Mau mereview apa lagi? Disini tuh udah banyak Ada beberapa Cuma masih Masih belum terlalu full ya Kalau kita lihat bagian sana juga Masih ada yang kosong Belum diisi Tapi kalau mau jajanan khas Makassar Ya silahkan datang kesini Di lapangan Karebosi Kan Rerong Tadi ini In pesan apa? Ini ada kelapa muda Ya Ada dua Terus pesan Pesan Apa tadi? Es teler Es buah Es buah Lupa Es buah Jadi disini selain bisa menikmati kuliner Menikmati Suasana Sore hari Sore hari Cuci mata juga enak ya? Buat cuci mata juga enak Jadi boleh Nah kita sebenarnya ini bertiga ya In? Ya tapi ini lagi tunggu Anto yang belum datang Si Anto kan Di vlog saya sebelumnya juga Si Anto kadang terlambat Bukan kadang emang dia suka terlambat Suka terlambat dan tidak on time Ya wajar sih Karena dia juga sibuk Aktifitasnya sebagai jurnalis Dan juga reporter selebes TV Selagi kita menunggu Merdianto datang disini Ya kita nikmati dulu apa yang sudah kita pesan Nah saya pesan tadi ini Ada kelapa muda Jadi kelapa mudanya ini masih segar Jadi saya informasikan buat kalian yang mau datang disini Disini ramah kok Tidak seperti pemikiran orang Misalnya parkirannya mahal Atau penjualnya Memaksa begitu Ya kadang memaksa Disini tidak memaksa Disini cuma menawarkan Eh mau kelapa Mau apa gitu Cuma menawarkan seperti itu Dan tergantung kita ya Mau pilih mana Dan mereka juga Friendly sama kita Oke guys Ini sudah habis Kelapa saya sudah habisin Sudah habis kelapanya Belum masih ada Harus banyak Harus dihabiskan dong Ya sebenarnya sudah kekenyakan ini Jadi ini kan videonya kita ambil sebelum bulan puasa Sehari sebelum Sehari sebelum puasa Sebelum puasa Jadi tempat ini juga referensi buat kalian Untuk menikmati Tapi Tidak buburit Menikmati untuk menjelang buka puasa Nanti saat-saat berbuka Bisa menongkrong disini Dan disini juga Banyak macam takjil Maybe nanti akan ada disiapkan ya Disini takjil gratis Kayaknya mungkin ada Karena kan pasti banyak orang Banyak orang disini Saatnya kita mau bayar ini semua Berapakah harganya Berapa duit yang harus kita keluarkan malam ini Kayaknya Tidak sampai 50 ribu Tidak sampai 50 ribu Tidak sampai 50 ribu Kalau gitu kita tanya langsung Sama mas Berapa ini Ini Yang ini 10 ribu Kalau yang ini 10 10 Berapa kau dek 30 Jadi disini kita ditraktirin Mana toh Tadi kembaliannya 10 Terima kasih Terima kasih Terima kasih mas Ya kan Tidak sampai 50 ribu Tuh Tidak sampai 50 ribu Cuman 10 ribu Setiap Setiap ini apa Menu Kayak kelapanya 10 ribu Kayak S S S buah S buah S buah S5 S buah S buah Tapi kalau anak kos Kayaknya itu mahal ya Masih boleh lah Kalau 10 ribu masih lumayan Masa 10 ribu gak punya Karena kayak Akhirnya ini kan susah Dan akhirnya tamu yang kita tunggu sudah datang Siapa itu Itu di belakang sana Sama siapa dia Halo guys Halo Halo Teti Perkenalkan dulu dong Teti Saya Teti Tanganmu Teti disini kududu Halo Anto Kok ditungguin lama banget ngapain Di atas abis potong-potong ayam Ayam kate gitu Ayam kate Oh di atas ada ayam kate Bukan maksud kok lagi abis makan ayam Pantas lama ya Ternyata di abis makan Dan kita sudah hampir tadi Pindah Dan pas tiba deh Disini disuguhkan makanan Kebab isinya Kurat ya Kurat Salat sayur Salat sayur Tapi gak ada durinya dia Biasanya kan salak 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 itu Salak itu Cantik Siapa sakit Siapa sakit Satu mo Pulang Rumah sakit apa Di dekat ya Rumah sakit aja Rumah sakit aja Iya Paling Grati kok Tidak ada Hati-hati 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 Assalam guys Waalaikumsalam Nah kita tadi sudah selesai makan kelapa muda Habis lari-lari tadi Lari-lari juga Terus itu ngisi kalori dikit Ini lari gak? Tidak Dia jinjir Oke kita sambil jalan ya Menelusuri Lorong-lorong Lorong-lorong Apai Kansai Kuliner Kanurerong Rikari Kebetulan saya selalu meliput di tempat ini Jadi lokasi ini adalah salah satu Pusat revitalisasi untuk kawasan pedagang kaki lima Jadi seluruh pedagang kaki lima di beberapa kecamatan itu Ditampung disini Sebelumnya mereka udah dibongkar lapaknya Kemudian diberikan tempat disini Untuk 6 bulan pertama itu gratis Kemudian setelah itu mereka akan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang ada Nah disini tuh lengkap sekali makanan-makanannya Jadi cukup recommended karena harganya juga cukup bersahabat Nah satu nih jadi pertanyaan-pertanyaan Khususnya saya sebagai masyarakat biasa ya Disini kok masih banyak yang kosong Kenapa itu? Masih banyak yang kosong Dari beberapa pertanyaan yang sempat saya ajukan ke pedagang Itu karena memang tempat ini masih baru Baru awal Februari beroperasi Sehingga masih butuh sosialisasi Untuk kemudian mendatangkan masyarakat Untuk datang-datang di sini ya Kalau ini ada mau ditanyakan gak? Tidak ada Karena saya sudah cukup melihat sendiri Kalau soal fasilitas gimana kayaknya? Anda kan yang paling banyak sering duduk disini Fasilitasnya sih lumayan ya Cuma ya tergantung pilih warungnya dimana Karena kadang kalau kita mau pilih Sebanyak gitu kan ternyata isinya gak ada Cari lagi yang lain gitu Ada lagi pertanyaan saya nih Disini kok rata-rata jualannya itu hampir sama gitu Iya makanya ditargetkan pelapak Setiap pelapak itu memiliki menu yang berbeda Makanya pemerintah menyiapkan dana bergulir Dari perbankan Dengan bunga yang sangat minim Agar mereka bisa mengganti menu mereka Soal kebersihan Ya terjamin lah Anda bisa lihat kebersihannya disini Soal penjual-jualnya berangkali Lebih trendy juga ya Mereka Kita sementara jalan di depan lapak merengah itu Mereka sangat trendy, ramah Dan tentu itu kan menjadi nilai plus Bagi kita sebagai pengunjung Di sini ada yang spesial gak Sini makanannya Apa gitu Kita tanya-tanya langsung sama orangnya Kebanyakan bakso bakar sih Bakso ya Dimana bakso nya Bakso bakar ada di Di erteran-teran sini Jadi ini kalau malam Ada lampu-lampu Anda bisa sorot di daerah sini Itu mirip Yang kayak di KLCC Center Itu ada di Street food Street foodnya ya Mirip ini Desainnya Jadi ada binar-binar cahaya Kalau gitu Kalau malam Jadi Menambah nuansa Dan kesan Estetikanya ada gitu Disini ada bakso ya Iya 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 Sampai lu Sampai lu Kita mau pesan bakso Disini tersedia Bakso Kuacoto Bakso bakar Burger Sosis bakar Mie pedas Kopi Dan teh Thai tea Green tea Lengkap ini ibu ya Nah jangan lupa Kalau ke Kanrerong Mampir di Warung 212 Wiro Sableng Sama ibunya Saya itu Ini langganan saya Selalu disini Kalau mau makan Bakso bakar Itu selalu disini Karena Penjualnya itu Ramah sekali Kadang kalau gak ada orang Biasanya dia senyum sendiri Sama kursi mir Kayak jahir gitu Tips memilih warung itu Yang kayak begini Penjualnya cantik Pembakarannya bersih Higienis Makasih Ini apa? Bakso kuacoto Bakso kuacoto Siapa nama tak? Kiki Halo Nama panjangnya? Kiki Tiri bakso kuacoto Jadi Ini Bakso nya Ini pakai kuacoto Kita pakai Kalau kurang sedap Tambah sikit Tambah sikit Menjadak rasa nih Yoi yoi Yang penting enak rasanya Tak boleh pakai picing Tak boleh lah Sakit kepala Nanti kita bodoh Cikik nanti botak lah Botak kepala Kayak sari Macam sari tuh Tanah tubuh Macam itulah Ini namanya Bakso kuacoto Yaudah Kita coba Mari makan Jago-jago Ini disini Baiknya Kalau misalnya Masih kurang rasanya Kita masih bisa Request sama Mbak Kiki Makanya Mbak Kiki Selain cantik Ya juga Ramah Ramah lingkungan Ramah lingkungan Sayangnya disini Referensi untuk Tempat yang Damai Kayaknya gak cocok ya Karena pinggir jalan Dan Bising Kendaraan Lalu lalang disini Di jalan Nah ini Bakso bakarnya Sudah matang Enakin ya Wow Tadi kita sudah makan Bakso yang pakai kuah Sekarang kita mau makan Bakso yang Tanpa kuah Bakso bakar Ini bakso Dari daging Ayam Terus campuran Terus campuran dari Sedikit Tepung Tapioca Dan juga Beberapa Perasa Sedikit Penyedap rasa Bakso pada umumnya Seperti itu ya Enggak juga Ada yang pakai sapi Oh ini pakai ayam ya Kalau di Toraja itu Baksonya pakai daging tedong Oh tedong Tedong Kayak yang kita makan Waktu itu kan Kayak ini Bakso tedong Kalau ini bakso ayam Seperti apa Dan bagaimana rasanya Kita cicipi dia Makan Ki Jago-jago Ada sedikit gurih Dan juga Akhirnya habis juga Aduh Kenyang Kayak ini Nggak bisa minta Kayaknya Kita kalau enggak Ini Anto Masih makan Makanan yang Masih banyak Makanannya In kenyang Kenyang Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Oke Habis makan apa Kayak ini Tadi Bukan bakso Bakso apalagi Kenapa Banyak dong Berarti Es buah tadi Es buah Halo dulu Halo Ini kan Sudah seharian Di sini Bagaimana Pengunjung Rame enggak Alhamdulillah Sekarang-sekarang Suara takar Enggak didengar Alhamdulillah Ada Tiap harinya Tiap hari Bukan cuma Malam Minggu saja Oh Berarti Berarti bagus dong Di sini ya Sebelumnya Dimana menjual Almarkas Ada tidak perubahan Pendapatan Dari sana Pindah ke sini Banyak Lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak mana Lebih banyak di Almarkas Mungkin enggak tahu Baru berapa bulan Di sini Berapa bulan Di sini Dari 4 bulan Itu Kira-kira apa Keluhan Terima kasih Di Almarkas Bayar Sewa Jadi ini Buka jam berapa Tutup jam berapa Kalau paling-paling cepat Pagi jam 8 Tutup Ya malam Jam 9 9 Tidak ada cari Anak Tidak 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 Siapa yang pegang Oh ada neneknya Maka Berapakah kami Yang harus Membayarkannya Tidak sampai 100 ribu Tidak sampai Oke Akhirnya Malam ini Kita Sudahin Apa sih Sudahin Nongkrong kita Malam ini Tapi dijamin Semua kenyang ya Kenyang Waktunya pulang Kalau orang Makassar bilang Tidak ada Perut Yang Lapar Oke Kita say Terima kasih kepada Mbak Kiki Yang sudah memberikan Desain luar biasa Sama kakak juga Suaminya Pada Mbak itu Muatlah Tuh Oke Terima kasih Semua Jangan lupa Jangan lupa Like Comment Subscribe My YouTube channel Karena kita akan Berada di tempat-tempat Yang beda lagi Di video selanjutnya Itu akan menjadi Referensi Bagi Anda Yang suka jalan-jalan Betul sekali Terima kasih buat Iin Makasih buat Anto Terima kasih Dan terima kasih Semuanya Bye Bye Cek Satu dua tiga test Lihat situ Koyongko masih Masih makan Lihat situ Kedudul Harus apa? Diam diam Kalau bikin saya Cantik Baik Untung Lalu cantik Oh lala Untung Lalu ada nyempel di gigi Lalu ada nyempel di gigi Bidee Lalu ada nyempel di gigi Dis Gotoh Sh Koyongko Kamikko Si